Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jemaah, semoga kita mendapat rahmat Allah Dan menggfir Allah SWT Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah Dialog atau percakapan Imam Sufyan al-Sawri dengan Laki-laki yang ketika melaksanakan tawaf Laki-laki itu tidak mau baca tasbih, tahlil Bahkan hanya fokus membaca sallallahu alayhi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim Karena Sufyan al-Sawri bainamah wa yatufuh Idhra'a rajulan la yarfakun qadaman Wa la yada'un qadaman illa wahwa yusalli ala nabi Sallallahu alayhi wa sallam Dikisahkan bahwasannya Imam Sufyan al-Sawri ketika melaksanakan tawaf Beliau sempat melihat laki-laki yang tidak mau melangkahkan kakinya Kecuali hanya membaca sholawat Beliau sempat meskil Timbul pertanyaan dari Imam Sufyan al-Sawri Sehingga selanjutnya Beliau sempat bertanya kepada laki-laki itu Wahai saudaraku Barusan saya sempat melihat bahwasannya engkau Tidak membaca tasbih Tidak membaca tahlil Cuman hanya fokus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Itulah pertanyaan dari Imam Sufyan al-Sawri Apakah engkau punya hujah Punya alasan dalam hal ini Kenapa tidak membaca tasbih Kenapa tidak membaca tahlil Hanya fokus Atau cuman membaca sholawat Engkau lah Sebelum menjawab pertanyaan Sufyan al-Sawri Laki-laki itu bertanya Menantar siapa engkau Karena kita tidak kenal Kenapa kau menanyakan Dan menilai perbuatan orang lain Siapa engkau Afakallah Semoga Allah Memberimu kesehatan Fakultuh Nah ini Kemudian Imam Sufyan al-Sawri Menjawab Ana Sufyan al-Sawri Saya adalah Sufyan al-Sawri Kau lah Laki-laki itu berkata Lawla Annaka Gharibun Min ahli zamanik Seandainya Bukan engkau Yang bertanya Karena engkau Adalah ulama Yang paling masyur Di zaman ini Seandainya Bukan karena engkau Maka Ma akhbar Tukaan Hali Saya tidak akan Menyampaikan Saya tidak akan Memberitahumu Anhali Dalam Tingkahku ini Dalam Keberadaanku ini Kenapa Saya kok Membaca Solawat Dan tidak Membaca Tasbih Tahlil Baru-baru Engkau yang Nanya Engkau adalah Ulama Yang terkenal Di masa ini Dan juga Saya tidak akan Membuka Rahasia ini Isi Jawaban Adalah Laki-laki itu Menyampaikan Kisahnya Bahwasannya Sumakolali Khrajituh Kata Sufi Al-Sawari Laki-laki itu Berkata Kepadaku Khrajituh Saya keluar Wawalidi Bersama Orangtuaku Keluar Dalam Rangka Hajan Ila Baitillah Il-Haram Dalam Rangka Melaksanakan Ibadah Haji Hattah Hattah Iza Kuntu Fi Ba'adil Manazil Marada Walidi Cuman Sayangnya Ketika Berada Di Sebuah Tempat Orangtuaku Dalam Kondisi Sakit Fakum Tuh Maka Saya Istirahat Di Tempat Itu Dengan Tujuan Lai Wa'ali Jahud Dengan Tujuan Mengobati Cuman Sayangnya Hal itu Tidak Tertolong Orangtuaku Meninggal Dunia Yang Mana Pada Waktu itu Saya Berada Di Sampingnya Dan Meninggal Nya Sangat Menyedihkan Yaitu Was Wadda Waj Huh Wajahnya Dalam Keadaan Gelap Wajahnya Wajah Ayahku Dalam Keadaan Buram Dalam Keadaan Hitam Fakultuh Akhirnya Mendengar Jawaban Dan Kisah Laki-laki Itu Imam Sufyan Assawri Berkata Innalillahi Wa Innalillahi Roji'un Jadi Kalau Kita Mendengar Ada Tetangga Saudara Orang Lai Meninggal Kita Sangat Dianjurkan Untuk Mengucapkan Innalillahi Wa Innal Ily Roji'un Karena Meninggal Ayahnya Dalam Kondisi Seperti Tadi Yaitu Wajahnya Dalam Keadaan Gelap Dalam Kanan Hitam Maka Maka Kata Laki-laki Itu Saya Menarik Sebuah Kain Menarik Dan Saya Taruh Di Atas Wajahnya Dengan Tujuan Biar Tertutup Biar Tertutup Karena Ini Kalau Ada Orang Lain Yang Sempat Melihat Maka Ini Menjadi Aib Yang Sangat Besar Karena Saya Ngantuk Kecapean Mungkin Ngantuk Akhirnya Saya Tertidur Pada Waktu Saya Tidur Saya Melihat Laki-laki Saya Bermimpi Bertemu Dengan Laki-laki Yang Laki-laki Itu Sangat Tampan Sehingga Tidak Ada Yang Tampan Darinya Wajahnya Sangat Tampan Tidak Ada Yang Lebihnya Tidak Ada Yang Lebih Tampan Dari Laki-laki Itu Dan Pakainya Lebih Bersih Tidak Ada Yang Lebih Bersih Dari Laki-laki Itu Pakainya Dan Tidak Ada Yang Lebih Harum Baunya Daripada Laki-laki Itu Jadi Tidak Pernah Ditemukan Lebih Harum Daripada Laki-laki Itu Selanjutnya Laki Tadi Melangkahkan Kakinya Sehingga Mendekati Orang Tuaku Yang Telah Meninggal Pisa Ini Disampaikan Atau Dikisah Mengangkang Kepada Imam Sufyan Al-Tawri Karena Kisah Ini Yang Terjadi Dalam Mimpi Laki Tadi Selanjutnya Yang Dilakukan Atau Yang Diperbuat Oleh Laki-laki Yang Lanteng Tadi Yang Harum Baunya Yang Bersih Bajunya Yang Diperbuat Membuka Sebuah Kain Yang Digunakan Penutup Wajah Ayahku Membuka Sebuah Kain Yang Digunakan Penutup Bapakku Atau Ayahku Orang Tuaku Dan Laki-laki Itu Mengusap Atau Menggerakkan Tangannya Di atas Wajah Ayahku Dengan Izin Allah Langsung Bercahaya Langsung Menjadi Putih Yang Awalnya Mati Dalam Keadaan Gelap Mati Dalam Keadaan Hitam Wajahnya Tapi Dengan Sebab Laki-laki Tadi Wajah Ayahku Menjadi Putih Menjadi Bersih Kemudian Sumah Walar Wajian Laki-laki Tadi Berpaling Dengan Tujuan Mau Meninggalkan Tempat Itu Fata Al-Laktu Bisaw Bih Fakultu Ya Abad Allah Kemudian Saya Menarik Bajunya Dan Saya Bertanya Ya Abad Allah Wahai Amba Allah Man Antah Kira-kira Engkau Itu Siapa Al-Ladhi Man Nawwahu Ala Walidi Yang Mana Allah Telah Telah Menganugerahkan Memberi Engkau Ni'mat Atas Orang Tuaku Bikah Dengan Sebab Di Ardil Hurbah Di Tanah Atau Di Daerah Yang Hurbah Ini Laki-laki Itu Menjawab Apa Kau Emang Tau Apakah Kau Emang Tau Kenal Ana Muhammad Bin Abad Allah Sahib Al-Quran Sahib Al-Quran Saya Ini Muhammad Bin Abdillah Yang Menerima Al-Quran Sebagai Mu'ajizat Amma Inna Walidak Karena Musrifan Ala Nafsi Jadi Sebenarnya Kenapa Ayahmu Meninggal Dalam Kondisi Seperti Itu Meninggal Dalam Kondisi Wajahnya Yang Gelap Wajahnya Hitam Karena Sebenarnya Ayahmu Itu Selama Hidup Musrifan Ala Nafsi Mengikuti Ajakan Hawa Nafsunya Walakin Akan Tetapi Punya Keistimewaan Punya Kelebihan Itu Ayahmu Itu Memperbanyak Solawat Memperbanyak Membaca Solawat Kepadaku Karena Dia Butuh Pertolongan Maka Saya Menolonginya Ini Jawaban Baginda Nabi Karena Laki-laki Yang Dilihat Dalam Mimpi Ini Adalah Sebenarnya Baginda Nabi Menyampaikan Kepada Anak Daripada Yang Telah Meninggal Tadi Jadi Sebenarnya Ayahmu Itu Selama Hidupnya Musrifat Ala Nafsih Mengikuti Ajakan Hawa Nafsih Cuman Dia Sering Atau Banyak Membaca Solawat Kepadaku Dan Hari Ini Dia Butuh Pertolongan Maka Saya Menolonginya Setelah Itu Saya Langsung Bangun Dan Memang Kenyataan Wajah Orang Tuh Aku Langsung Putih Dan Bersih Para jemaah Yang Dirahmati Allah Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Manfaat Dan Berokah Sehingga Kita Benar-benar Menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Merindukan Beliau Yang Mengharap Syafat Beliau Dengan Cara Memperbanyak Suhal Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Bersih